Halo teman-teman, kembali lagi di subvlog yang sudah lama sekali saya tidak pernah bikin vlog dan ini kali saya bikin vlog lagi tentang perjalanan kami menuju ke tempat wisata yang ada di kota Kupang yaitu Embung Oelomin nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pergi ke sana atau banyak juga yang belum pergi ke sana sedikit informasi kalau Embung Oelomin itu tempatnya sangat bagus tetapi kalau teman-teman ke sana menggunakan Google Maps, pasti teman-teman akan tersesat karena ada jalan buntu, jadi kalian harus tanya dulu ke warga sekitar nah, ini kalian lihat saya dan suami itu ala-ala paling romantis disitu, berada ngakak setengah mati terus kami juga ada bawa bekal karena di Embung Oelomin itu banyak pepohonan sehingga meskipun di sana cuacanya panas tapi terasa sangat sejuk jadi kami juga bawa dengan tikar, komfor dan juga bekal-bekal tadi yang sudah kami siapkan dari rumah nah, ini kalian lihat ada kambing-kambing di sana banyak sekali indah sekali, sejuk sekali dan bagus sekali ini tempat menurut saya tidak tahu menurut teman-teman lain disini juga saya siapkan semua bekal termasuk dengan satu roti-roti nih yang satu goreng dari tadi malam tuh suami ini dia yang siap-siap itu daging semua tadi tuh ngerisa jadi ini nih ada juga satu adik-adik pokoknya kami dua po adik-adik lah namanya Irmin dan satu yang hitam manis itu namanya Dino mereka dua, mereka dua apa ya mereka dua mahasiswa tugas akhir lah gitu disini kami lagi duduk bercerita-cerita terus saya lihat kamera, saya bilang aduh pak itu sana ada kamera, saya tunjuk bapak tua tapi, ih bapak tua nih telah sangat candid dia mau lihat gitu ya sudah terus kami lanjut lagi cerita-cerita tidak tertahu ini kami bahas apa pokoknya seru sekali kami bahas disitu tuh jadi setelah itu hmmm kami juga nanti tuh kami foto pokoknya saya tidak mau umum saya saya tidak mau ngerti mau umum apa disini vlog ini tapi saya cuma mau kasih tau kalian untuk kalian harus pergi di ini tempat karena ini tempat ini telah sangat estetik telah sangat hijau itu kalian lihat sendiri itu ada pelang hijau sangat cantik sekali jadi kamu foto atau video ala-ala disitu tuh pokoknya keren sekali ini sesore hari jadi kami mulai bikin kopi kayak mau minum kopi disana juga ada si apa tuh Rambo saksin nama dia Rambo begitu terus ini papa Dino lagi masak air untuk bikin kopi satu hanya tau rekam-rekam saja karena mereka tuh tidak mau salah juga berpartisipasi tertahu lagi-lagi-lagi dong jadi itu bakal-bakal yang tadi kami makan itu kopi sore kami pakai kue donat terus disana juga ada orang yang baru datang dan ya sekian kami juga suruh mau pulang itu papa Dino push sound dia bilang dia punya apa namanya sound itu tuh orang susu sewa jadi dia mau bawa pulang dan ini mereka dua satu motor saya dan suami satu motor kemudian kami juga jalan saya masih belum bisa move on dari tempat saya sementara edit ini tapi aduh Tuhan saya pikiran masih di tempat terlalu sangat indah kalian abaikan saya muka yang macam aduh dulang mungkin nah itu sedikit jadi sekian dulu saya povlog jadi untuk teman-teman yang belum pergi seharap kalian harus segera pergi ke sana oke sekian dulu bye-bye 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 selamat menikmati